Peringati Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober 2024, Pemerintah Kabupaten Indra Gerhiliar gelar upacara di halaman kantor bupati dengan Inspektor Upacara Yanni dan di 0314 Inhil, Letko Infantri Vicky Nurkuncorojati. Peserta upacara yang terdiri dari unsur pimpinan Forkopimda Inhil, jajaran pejabat terkait dan instansi vertikal ini pun mengikuti dengan hikmat rangkaian demi rangkaian upacara. Mulai dari menghendingkan cipta, pembacaan teks Pancasila, pembacaan Undang-Undang Dasar 1945, dan lainnya. Penjabat bupati Inhil yang diwakili staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Muammar Gaddafi katakan, Hari Kesaktian Pancasila adalah momentum untuk memperkuat komitmen dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Serta dapat mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu rangkaian penting adalah pembacaan naskah ikrar Hari Kesaktian Pancasila yang dibacakan oleh Ketua DPRD Inhil Sementara, Iwan Taruna. Ikrar ini berisi tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nirma Redisa dan Denny Arizal melaporkan untuk Gemilang Televisi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.